Nah, belakangan ini kita sering mendengar adanya kejadian security breach, misalnya kebocoran data, lalu juga kena ransomware, lalu sistem down, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari semua kejadian tersebut itu penyebabnya sebagian besar itu adalah faktor manusianya. Nah, dalam dunia security, kita juga mengenal adanya tiga aspek yaitu people, proses, dan teknologi. Namun biasanya kita terlalu fokus dengan teknologi. Jadi kita hanya memikirkan dari sisi teknologinya. Misalnya penerapan tentang firewall, penerapan tentang EDR, penerapan tentang IPS, CM, SOC, dan sebagainya. Nah, yang saya sebutkan belakangan yang barusan ini adalah sebetulnya hanya dari sisi aspek teknologinya. Padahal kita juga secara berimbang harus menyentuh dari aspek people dan juga prosesnya. Karena menurut dari data statistik, itu attack 21% adalah dalam bentuk ransomware. Artinya server kita di-lock, kita tidak bisa gunakan, dan sebagainya. Dan lalu harus kita membayar tebusan yang sekian dolar yang harus di-store dalam bentuk bitcoin, dan sebagainya. Nah, disertai dengan double extortion yang berupa, kalau kamu tidak bayar, saya bocorkan juga datanya atau saya jual keluar. Nah, menurut dari statistik juga, 41% hampir separuh. Dari kejadian itu, masuknya dari sisi phishing. Jadi, si user keliru klik, si user salah buka attachment, dan sebagainya. Dan itu adalah aspek yang banyak sekali kita alamin. Jadi, kalau kita lihat, itu adalah aspek manusianya, aspek people-nya. Nah, demikian juga dari hasil penelitian. Didapatin bahwa sekarang attacker itu tidak lagi berpusat kepada Amerika Utara maupun ke Eropa. Jadi, kalau beberapa waktu yang lalu, kita selalu main saja berpikir bahwa, oh, yang di-atak itu selalu dari Amerika Utara ataupun juga di Eropa. Ternyata, data menunjukkan bahwa sekarang attacker menaruh perhatiannya ke Asia. Dan kita tinggal di wilayah Asia. Berarti kita menjadi target utama dari attack itu sekarang. Nah, kalau kita lihat bahwa attack itu tipenya apa sih? Kebanyakan dari sisi phishing, lalu juga telepon-oriented attack delivery yang disebut dengan TOT. Lalu, business email compromise, ransomware, supply chain attack, dan terakhir juga data breach. Dan dari yang saya sebutkan terakhir itu, itu target utamanya adalah people. Kita selalu punya mindset bahwa, oh, yang di-attack itu adalah sistem saya. Oh, yang di-attack itu adalah infrastruktur saya. Oh, yang di-attack saya itu adalah data base-nya saya. Ternyata, kalau kita baca yang tadi itu, target utamanya itu adalah justru manusia. Bukan konfigurasi server kita, bukan konfigurasi infrastruktur kita, atau juga even kita punya aplikasi. Jadi yang menjadi target itu adalah orangnya. Berarti kita salah menaruh perhatian. Karena apa? Kita fokusnya ke teknologi. Sedangkan yang di-attack itu adalah faktor manusianya. Berarti faktor manusianya ini yang harus kita taruh perhatian lebih. Karena disitulah sumber utamanya dari semua kejadiannya itu. Dan kejadian-kejadian itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa behavior dari orangnya itu, dari people-nya ini, dari manusianya itu, itu adalah entah karena faktor ketidaktahuan atau juga faktor kecerobohan. Ada orang yang kecenderungan kalau terima email, terima WhatsApp, terima any dalam bentuk pesan-pesan elektronik, terlalu terburu-buru, bergabah, asal klik, asal buka engagement, asal download. Jadi ada kalau kita lihat dari kejadian-kejadian itu, si korban menerima WhatsApp. Pak, ini ada bla-bla-bla yang tolong buka. Ternyata adalah APK, lalu terkuras dan sebagainya. Apakah salah handphonenya? Apakah salah sistemnya? Tapi kenyataannya itu adalah kalau kita pelajarin bahwa kesalahannya itu adalah aspek manusianya. manusianya. Si manusianya, pemilik handphone itu yang melakukan klik atau buka attachment, terburu-buru tanpa mempelajarin dulu sebetulnya ini sesuatu yang betul atau tidak. Jadi ada aspek people-nya yang harus kita beresin. Jadi 90% insiden-insiden yang kita ketahuin itu adalah melibatkan aspek manusianya. Jadi bukan karena programnya jelek, bukan karena sistemnya jelek, bukan karena infrastrukturnya jelek dan sebagainya. Tetapi karena si manusianya. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa kita nggak bisa memperbaikin aspek manusia, kelemahan dari aspek manusia itu dengan cara fokus terhadap teknologinya. Karena kita tahu bahwa penanganan ataupun pemahaman dari aspek manusianya itu berbeda dengan cara kita menangani secara elektroniknya. Jadi kita tahu sekarang bahwa kita membutuhkan suatu program security awareness. Jadi suatu pelatihan terhadap user bahwa eh hati-hati loh hal-hal yang seperti apa yang harus diperhatikan oleh si usernya. Jadi aspek people-nya. Berarti kita tahu bahwa kita harus memberikan pelatihan. Jadi ada suatu awareness. Apa itu keamanan dan security. Apa-apa saja yang sebaiknya dilakukan. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Nah ada banyak perusahaan yang aware terhadap program security awareness ini. Tetapi hanya fokus kepada compliance. Artinya oh saya hanya mengikuti dari peraturan yang harus satu tahun sekali, training dan sebagainya. Jadi sekedar asal melakukan pelatihan. Jadi hanya memenuhi dari sisi compliance. Memenuhi dari kewajiban bahwa oh saya perusahaan saya sudah melakukan security awareness. Tapi security awareness itu bukan sekedar memberikan suatu pelatihan ataupun training. Karena bentuknya juga macam-macam. Ada yang dikumpulkan dalam satu tempat. Secara offline lalu di briefing. Ada juga dalam bentuk yang secara online. Si user dikasih video yang harus ditonton. Yang isinya oh apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi hanya sekedar dari sisi compliance. Nextnya itu sebetulnya selain dari sisi compliance. Jadi hanya memberikan training. Tapi ada lagi yang sudah mulai memikirkan dari sisi awareness yang cukup serius. Jadi trainingnya bahannya juga harus tepat guna. Jadi bukan sekedar asal memberikan training saja. Jadi harus ada sesuatu yang terukur. Sebetulnya sudah saya melakukan pelatihan seperti ini. Masih efektif tidak? Nah biasanya dilakukannya dalam bentuk quiz, tes, dan sebagainya. Nah kalau boleh dilakukan, dikembangkan yang bukan sekedar memberikan suatu tes. Jadi tes ataupun quiznya itu untuk menguji keefektifan dari training yang sudah diberikan. Itu dalam bentuk phishing campaign. Jadi kita memberikan simulasi phishing terhadap si user. Jadi kalau dia sudah dikasih training bahwa jangan buka tes ini, jangan asal klik di sini. Itu di tes, bukan dari quiz ataupun soal-soal tanya jawab, tapi betul-betul di dalam simulasi phishingnya. Nah dari sisi simulasi phishing ini akan terbentuk suatu, seperti kalau kita vaksin ya. Jadi ada di tes, lalu di training lagi, tes, training lagi, phishing campaign, training lagi, phishing campaign, dan itu lama-lama terbentuk suatu awareness yang ditanamkan di dalam alam bawah sadarnya dari sisi user. Jadi caranya penanganan itu bukan sedikit berbeda dengan kalau kita secara teknis ya. Jadi kita perlu, yang kita hadapin itu adalah aspek manusia, bukan aspek aplikasi ataupun juga mesin ya. Jadi bukan secara teknologinya. Nah sebaiknya level selanjutnya itu adalah kita memberikan suatu, terbentuknya suatu behavior, suatu perilaku. Jadi si user bukan sekedar diberikan training, lalu di tes, tapi juga kita membangun suatu perilaku keamanan di dalam lingkungan kerja kita. Jadi si user bukan sekedar, oh dia udah pinter, tidak ngeklik, tidak buka attachment, tetapi dia juga perilaku yang baik dan aman. Jadi artinya dia punya tanggung jawab. Jadi kalau dia mendapatkan suatu phishing, lalu dia merasa ini ada phishing, berarti kan dia udah pinter. Nah bentuk perilaku yang baiknya itu adalah dia harus melaporkan kalau melihat itu. Jadi ada suatu kepedulian terhadap lingkungan kerjanya. Oh kok saya kok dapet ya phishing kayak gini, berarti ini saya harus melaporkan. Ada sesuatu nih, bisa sampai tembus dan saya terima. Karena secara teknologi harusnya ada anti-spam dan sebagainya. Jadi kita akan membentuk suatu perilaku dan diukur bahwa oh si A ini sering nih melaporkan kalau ada itu. Berarti dia punya kepedulian terhadap sistem keamanan di dalam lingkungan kerjanya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa phishing itu bukan, phishing campaign bukan sekadar setahun sekali termasuk juga dari sisi trainingnya. Tapi ada aspek bahwa trainingnya itu yang tepat guna apa enggak. Karena setiap orang berbeda-beda. Si A mungkin kelemahannya kalau dapat suatu phishing yang berhubung dengan diskon dan sebagainya. Si B mendapat phishing dan dia kejebaknya biasanya dalam urusan yang ditekan. Artinya eh kalau kamu enggak klik ini, user kamu akan di disable dan sebagainya. Dan dia takut, wah dia buru-buru dan akan klik. Misalnya juga mendapatkan suatu pesan bahwa eh ini ada kami dari kepolisian, ini ada sulat tilang, silakan dibuka testmennya seperti ini. Lalu dia buka testmennya. Jadi ada kelemahan user-user yang seperti itu. Dan phishing itu kan juga terhadap korban itu dilihat juga dari tanggung jawab kerjanya. Jadi kalau phishing juga harus tepat guna artinya allow si usernya itu adalah seorang pekerjanya itu di bagian keuangan. Kalau dia menerima phishing yang teknikal dia enggak akan buka. Berarti juga phishing campaign yang kita lakukan itu juga bukan sesuatu yang tepat guna. Jadi harusnya juga si user yang mendapat phishing campaign, phishing simulatednya ini juga harus tepat. Artinya kalau si orang keuangan mendapatkan phishing yang berupa misalnya eh ini ada invoice dan sebagainya itu lebih tepat guna. Karena kemungkinan dia akan buka dibandingkan kalau orang teknikal mendapatkan suatu email mengenai invoice. Dia mungkin enggak akan buka dan itu tidak akan tepat guna. So kita sekarang mengetahui bahwa ada relasinya antara training yang kita berikan dan juga phishing campaign. Jadi secara trainingnya bukan masalah oh ada berapa materi dari sisi trainingnya tetapi tepat guna atau enggak. Jadi materi trainingnya pun juga harus secara tepat. Kalau si A itu dia udah bagus dan pintar enggak buka dari sisi attachment tapi kemungkinan dia kelemahannya dari klik link sesuatu yang diberikan urgency. Misalnya kalau kamu enggak klik ini maka kamu misalnya usernya akan di disable dan sebagainya. Nah terhadap orang-orang ini kan berarti harus memberikan training yang tepat bukan training yang dia sudah bagus di situ. Jadi berarti harus ada suatu assessment dulu secara awal siapa profilnya dari sisi masing-masing user. Jadi ada benang merahnya bahwa tidak sembarangan training, tidak juga sembarangan phishing campaign. Jadi harus ada dua hal yang penting dari antara phishing campaign dan juga trainingnya itu tepat terhadap kelemahan si user itu. Jadi dengan kalau kita sudah mengetahuin aspek-aspek itu baru kita bisa memberikan phishing campaign yang tepat dan juga bisa memberikan suatu training, materi training yang tepat. Dengan demikian terbentuk suatu culture jadi suatu budaya aman di dalam perusahaan. Jadi si people-nya itu bukan sekedar diberondong dengan macam-macam training ataupun juga phishing campaign. Tapi dia juga terbentuk suatu kepedulian. Dan kalau kepeduliannya itu akan membentuk suatu rasa tanggung jawab. Jadi budaya keamanan itu hanya terbentuk kalau si user bisa kita arahkan dia menjadi suatu punya keyakinan bahwa saya bertanggung jawab. Dan dia tahu nilai yang dia pertahankan yang akan dia lindungin itu sehingga dia terbentuk suatu rasa tanggung jawab. Dan itulah yang disebut dengan budaya keamanan pada saat si user merasa penting mengamankan sehingga terbentuk rasa tanggung jawab dan terbentuk juga suatu empowerment. Demikian untuk kali ini semoga bisa berguna.